Halo teman-teman, lanjut lagi di Rimworld. Kemungkinan ini bakal jadi episode terakhir dari seri kali ini ya. Karena kenapa gue udah baca nih komen dari kalian. Ada yang bilang ternyata kalau kita menuju ultimate guys, entity yang dua terakhir ini, itu kita bakal tamat. Tapi gue gak tau detailnya, nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, artinya gini guys. Persiapan terakhir, sebelum kita naikin levelnya ke level 3, gue bakal bikin killer box aja ya. Simple, kecil gitu guys. Kita gak perlu banyak-banyak. Minimal ada pertahanan nanti teman-teman. Sebenarnya dari kalian juga ada yang bilang gini ya, coba modifikasi goalnya menggunakan yang kayak gini-gini ya, modifikasi bionic. Tapi itu bakal lama guys. Tapi tenang guys, gue udah punya satu lagi orang, Rudy gue duplicate ya, menggunakan obelis. Jadi kita punya dua Rudy. Tuh, skillnya lumayan guys. Kita akan langsung bikin ya guys. Kita eksekusi ya rencananya. Bikin dari granit ya, granit aja lah. Aku gak punya slate block. Mungkin gini, musuhnya masuk dari sini guys. Kayak gini ya, kayak gini ya. Masuk dari atas itu. Aduh, ada ini lagi. Ini kita hancurin aja. Ke bawah, muter dikit. Dan, masuknya di tengah. Masuknya di tengah. Nah ini udah tengah belum ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, begini aja kali. Nih, nih, nih. Gitu aja guys. Pintunya pindahin aja kalau gitu. Nih, pindah ke situ. Ini akan kita ganti. Ganti. Jangan lupa yang ini kita tutup sampai. Yaudah lah, sampai situ ya. Bodo amat ya. Tuh. Simple aja guys. Yang penting kita bisa nge-defense. Nge-defensenya di sini. Nanti kita sediakan juga pintu cadangan. Untuk balik ya. Nah, kita sediakan pintu cadangan. Untuk balik guys. Nanti nge-defensenya di sini aja nih. Nah, gitu. Oke, ini dipindahin. Boleh. Dipindahin ke situ aja. Sama satu lagi. Ini jangan kita kasih atap. Biasanya mereka ini ngasih atap gitu loh. Sudah gue remove. Dan untuk lantainya ini kayu aja guys. Biar cepet kayak kemarin ya. Dan ini berguna loh. Nanti nih. Kalau kita mau ngebakar-bakar kan. Itu lantainya bakal kebakar guys. Jadi musuhnya bakal kocer-kacir tuh nanti. Area-nya udah jadi. Tapi gak mungkin kayak gini doang ya. Kita akan kasih turret. Kita kasih turret guys. Sebentar. Sebelum turret. Kita kasih cover-nya dulu. Kita kasih cover-nya dulu ya. Segini cukup gak ya? Kita kasih kayak gini guys. Nah, kayak gitu ya. Terus security. Kita kasih barricade juga. Harusnya ini cukup ya. Nih, udah gue coba-coba. Ternyata cukup guys. Nanti goldnya di depan. Ayo. Langsung aja kita. Selesaikan. Langkah terakhir adalah. Turet sama trap mungkin. Turet. Beberapa turet ya. Turetnya bakal jadi tumbal ya. Bakal jadi tumbal. Empat kayak gini guys. Gimana guys? Oh, bentar-bentar. Disini boleh nih. Enam ya, enam ya. Enam ini sudah menghabiskan. Delapan belas loh guys. Dan enam ratus steel. Lapan belas komponen. Nam ratus steel. Guys. Udah selesai. Kita. Langsung aja kali ya. Akan. Menyalakan monolith ke level tiga. Kita suruh si Rudy lagi. Oh, betul sekali nih. Kita dikasih peringatan guys. Katanya koloni kita. Bakal ditutupi darkness. Dan menarik musuh-musuh yang kuat. Sediakan makanan. Material. Senjata. Terus lampu. Betul. Lampu guys. Power. Dan udah bener ya. Kita gak bergantung pada solar generator lagi nih sekarang nih. Karena kita udah ada geotermal sama campyul. Well defended. Kita udah bikin killer box guys. Langsung aja gimana? Kita. Confirm teman-teman. Kita nyalakan ya. Level tiga guys. BTW. Gimana ya nasib dari hewan-hewan ini teman-teman? Tapi dia udah tercover oleh lampu sih. Ini udah tercover sama lampu. Seharusnya aman lah ya. Aman lah ya guys. Kita taruh lampu lagi yuk satu yuk disini. Oh iya iya. Kita nyalain satu lagi generator ya. Kita nyalain satu generator. Yang camp fuel aja guys. Yang ini kayaknya gak usah deh. Oh iya betul. Kita pake camp fuel aja semuanya. Itu dua, tiga, empat, lima, enam. Enam ribu ya. Gak cukup sih. Atau ini diganti aja. Diganti jadi camp fuel. Tapi bakal ini ya. Menguras komponen guys. Duh biarin dulu ya. Biarin dulu deh. Budi-nya sudah menyalakan monolith guys. Langitnya sudah mulai menggelap guys. Dan katanya ya. Bentar lagi ada struktur yang bakal muncul. Mengaktifkan struktur itu. Void structure ini. Akan secara penuh membangunkan si monolith. Void structure. Ada berapa? Ada dua. Ada dua guys. Ini satunya disini. Ini entity terakhir kah? Oke, betul. Dan Dia Dijaga oleh Metal Horror guys. Wah, ini musuh yang paling sulit nih. Metal Horror. Ini apa nih? Terus ada juga flashbeat yang bakal menuju ke base kita guys. Wait, wait. Semuanya akan kumpul dulu. Masalahnya ya. Orang-orangku itu Mereka tuh kebanyakan pake shotgun guys. Jarak dekat. Cuma beberapa yang ini Jarak jauh. Nah, itu gak bisa nebak. Harusnya Weep pertama ini Gak ada masalah lah ya. Tuh, bisa dibasmi guys. Tidak terlalu sulit. Mana lagi sisanya? Nah, ini sisanya masih Masih OTW ya. Masih OTW. Beruntungnya Mereka Gak nyerang Hewan-hewanku. Nih Ada si Si siapa nih? Si 3 spike yang nyerang kesini guys. Wah, parah ini 3 spike itu. Yaudah lah kita Defense menggunakan Aku suruh 2 gold kesini ya. Aduh Tidak sadar ini. Kenapa dia nyerang kesitu? Ini jangan-jangan di atas juga. Jangan lah ya. Lampunya Diancurin. Oke, gak apa-apa. Itu masih bisa Kita bangun ulang. Ini kenapa nih? Tuh, dihancurin sama dia. Ayo, sedikit lagi guys. Ini mah musuh Musuh simpel banget ya. Aduh, meledak turret kita satu. Yaudah, berarti turretnya guys Gak usah disini ya. Disini aja nih. Kita kasih tembok kayak gini kali ya. Biar ledakannya tuh Gak Gak kena kita. Nah, kayak gini. Aduh, gak ada batu. Tuh. Selesaikah? Dan Untuk mayatnya guys Ini gue taruh di luar aja ya. Gue taruh di Nah, disini nih. Eh, jangan. Kejauhan. Disini aja guys. Berarti next step-nya guys Kita harus ini ya. Menyalakan ini nih. Waduh, dijaga metal horror loh. Yang ini juga kah? Mana satunya? Wah, ada noktol juga. Ternyata banyak banget Entity yang ini ya. Yang muncul nih. Oh iya, sama ini guys. Si Ud-nya Masih mensupres ini. Ini kita hancurin aja ya. Diaktifit aja ya. Diaktifit aja ya. Biar kita gak perlu Mensupres-suppres sesuatu yang kayak gini guys. Ayo, ayo. Kita, kita diaktifit. Terus disini aku lagi nyiapin pasukan nih. Pasukan ya, pasukan ya. Empat metal horror. Misalkan nih. Masing-masing metal horror Melawan gold. Cukup dong. IGG banget ininya loh guys. Usah banget menu satu ini. Oke, satu udah meninggal. Sekarang yang tengah. Satu-satu ya. Kita satu-satu. Agak sulit nih. Ayo, satu lagi. Tuh. Aman ini guys. Kita aktifit dulu ya. Kita aktifit dulu. Aktifit dulu. Selesai temen-temen. Disini ada satu orang yang stalking-stalking. Kita guna dulu ya. Kita guna dulu ya. Entity attack. Harus segera pulang. Ada satu metal horror yang masih... Masih bisa jalan. Ternyata dia tertidur tadi. Ininya dikejar sama Gorhulk. Gak apa-apa ya. Asalkan dia tertidur kayak gini guys. Itu dia bakal regenerasi loh. Jadi kita tinggal tunggu aja. Dia bakal hidup lagi. Astaga banyak banget. Shambler. Gorhulk. Everyone guys. Tuh. Yang bersakan ini shambler tuh. Kebuka semua tembok sama dia. Tapi. Ini sih. Simple ngebunuhnya ya. Habis ini kita keluar guys. Eh ini mau kemana kalian? Keluar dulu gold. Mau makan ya. Ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Ini satu lagi nih. Astaga. Aduh. Semblernya guys. Ini bisalah ya. Kita gak usah pake gold. Nah ini magpie nya udah mau selamat guys. Udah bisa jalan. Tuh. Aman gak tuh? Berarti gini guys. Kita jangan. Jangan nyalain ini kalau lagi gak siap ya. Iya gak sih? Kita harus ini dulu. Obatin-obatin dulu. Baru nanti aktifin lagi. Lo kocak masuk satu. Aman guys. Sekarang kita santui-santui dulu ya. Jangan nyalakan. Yang lain-lain. Tuh guys. Lagi dobatin semua. Sebenarnya gak parah. Gak parah guys. Nih cuma gede-gebuk sekali. Gitu-gitu ya. Gak parah sama kok. Kita tinggal tunggu ya. Sehatkan dulu. Baru kita perang lagi. Nah udah selesai nih. Sampai masuk ke sini loh. Kocok banget. Oh. Ternyata guys. Ini banyak banget entity yang wandering-wondering gini. Nih mereka jalan-jalan nih. Tuh. Kayaknya itu bakal muncul terus ya. Kalau gak segera kita selesaikan nih. Nih. Di ujung sini. Jauh banget. Astaga jauh banget guys. Ini ada lubangnya flash speed lagi. Tenang-tenang. Kita akan menuju ke sana. Berarti nanti. Aku harus siapkan juga ini loh. Flare. Flare. Ini ya. Disruptor flare. Nah kita harus bikin banyak-banyak ini nih. Kan ini unnatural darkness. Tapi ini belum gelap banget guys. Apakah mungkin di web berikutnya ya. Tiba-tiba gelap. Bisa jadi. Kita lihat aja. Dan gini ya temen-temen. Kita kan gak bakal ngurusin tanaman sama hewan nih. Biarin aja ya. Disini aku udah ganti nih. Prioritas mereka untuk ngangkut-ngkut barang terus sama bersih-bersih ya. Banyak banget nih darah-dara guys. Wah parah ini. Kita kumpulin semua disini ya. Nanti kita hidupin. Intinya. Selama kita gak keluar ya dari area aman ini guys. Itu musuhnya gak ini ya. Gak nyerang ya. Jangan dideketin ya intinya. Betul. Betul sekali. Berarti kita punya waktu nih. Untuk ini ya. Siap-siap lagi. Ini ditanemin dulu. Makanan kita masih banyak. Santuy. Kita bisa nanem di dalam guys. Oh iya ini diganti aja. Guys diganti aja ini. Ganti apalah kentang, nasi, padi boleh. Nih liat nih. Sampai kepenuhan ya. Walaupun gak pake ini. Ini hewan-hewanku bakal mati sih nanti. Yaudah lah bodo amat. Kayaknya udah siap guys. Walaupun ada satu orang yang stress ya. Rudy kedua. Oke oke. Kita mulai ya temen-temen. Mumpung disini unnatural darknessnya masih yang biasa nih. Ini ada gore hulk nih. Tiba-tiba kesini dia. Wondering dia. Kita basmi. Satu, dua, tiga, empat. Nih. Segini kali ya cukup ya. Jangan semuanya juga ya. Kita bunuh dulu ya yang ini ya. Tuh. Gak terlalu sulit ya kalau gore hulk. Ini apa nih? Gore hulk lagi. Aduh jauh banget cuy. Kita mau lewat rute mana guys. Gak mau nyerang. Yaudah kita lewatin aja guys. Lewatin aja. Lewatin aja ya. Kelihatan dia. Harusnya disini aman nih. Nah kita bisa kesini ya. Oke oke. Kita akan kesitu. Sebentar. Sebentar. Yang maju duluan adalah goal. Sisanya akan dari belakang. Satu meninggal. Temen-temen. Kita hidupin nanti. Tenang-tenang. Harusnya kita perbanyak goal ya. Yaudah gini. Harusnya ini kan aman ya guys. Nah biarkan mereka pulang. Biarkan mereka pulang. Kita akan nyalakan. Mereka akan membersihkan jalan ya. Kalau ada musuh. Ini musuh kah? Bukan. Ini satu ya. Paling ini doang. Oke. Ini harus cepat ya. Kita harus cepat nih. Activate. Karena musuhnya bakal muncul. Eh gabela. Gabelanya dibawa balik dulu. Langsung pulang. Gak usah nunggu. Diming sky. Wah guys. Sekarang kita memasuki fase kedua ya. Voice structure arriving 1,3 hari. Waduh guys. Ini berapa web sih? Tuh ya. Entity attack ya. Untungnya. Dia dari. Kanan. Yaudah. Sekarang saatnya gini guys. Kita akan hidupkan juga pasukan. Ah. Disini ada doktor. Bentar bentar. Tuh udah mati ya. Langsung aja bang. Kamu hidupin ini bang. Kenapa ya? Keluar dari sini lambat banget. Oh ada pohon. Oke. Oke. Kita hidupin guys. Hidupan mereka. Let's go. Nah. Kita bisa fokus ke sembler. Fokus ke sembler. Pocak banget ini semblernya guys. Nih guys. Pasokan Noctol. Flashbeat versus Jorhulk. Di bagian bawah kayaknya menang ya. Sekarang kita bisa fokus ke sini aja. Lanjut. Sekarang saatnya kita menghancurkan yang disini nih. Lihat nih. Terbantai golku guys. Satu versus tiga nih. Tenang. 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 Tuh. Apa ini? Ogor Hulk. Tentuknya gitu guys. Ini nih. Bunuh dulu nih. Jangan biarkan sembler-sembler yang gak mati itu di tanah guys. Dia bakal hidup lagi nanti. Ayo gantian. 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 Gantian guys. Aduh. Unik banget ya. Kocak lah ini. Nah ini aman nih. Sembler kita menang guys. Menang ya. Kita masih punya nih. Sembler lagi nih. Tenang. Kita jadikan sembler nanti. Bikin lagi berarti guys. Aku bikin sebanyak-banyaknya ya. Benci banget lah sama sembler. Kenapa dia ngancurin tembok gitu. Sekarang tinggal ini ya. Tinggal rapi-rapi guys. Yaudah guys. Kita gak pake tower deh. Aku tinggal perbaikin nih yang rusak-rusak guys. Banyak banget. Di atas ada. Di bawah ada. Semuanya gara-gara apa? Gara-gara sih sembler. Aduh. Semblernya tuh. Lihat. Dia gak jebol dari sini guys. Lewat sini. Semuanya hancur nih. Gara-gara sembler. Kocak ulang dulu ya. Ada lagi gak? Ah. Ini nih. Lihat nih. Masuk kesini dia. Jebol sudah ini. Nah tinggal gue ngidupin ini ya. Goldnya ditinggal loh. Gak belanya. Kasian. Kita gunakan gold resurrection. Berapa jam ininya? 6 jam. Gak terlalu lama guys. 2 jam menuju next structure temen-temen. Dan peringatannya udah muncul. Ini bakal jadi gelap guys. Kita udah taruh lampu sih di beberapa tempat. Harusnya aman ya. Kita lihat. Kita lihat yuk. Itu dia temen-temen. Semuanya. Sudah tercover harusnya ya. Tempat mereka kerja. Bagian atas. Oke. Aman, aman, aman. Aman guys. Kita taruh obor kali ya. Aku mau hemat steel. Di dalam sini gak ada ternyata loh. Iya. Di sini gak ada obor guys. Mana nih? Mana lagi nih? Void structure. Sekarang. Tiga guys. Oh no. Oke. Di sini. Eh. Ditunggu aja ya. Dia nyala gini kan. Bener juga nih. Ditunggu aja. Dia bakal nyala kok. Ih. Jauh-jauh loh. Kita harus nyalain tiga. Jadi satu di atas. Dan dua di bawah. Kita mulai dari yang paling deket ya guys. Nih aku bisa zoom kayak gini ya guys. Melihat musuh tuh. Ini ngecin gak sih? Tuh. Kelihatan musuhnya ya. Biji. Metal horror nih harusnya nih. Betul. Metal horror. Guys. Kita pake obor ya. Atau pake flare juga bisa. Sebelum dimulai ekspedisinya. Guys. Kita ini dulu ya. Meningkatkan buff. Hitung-hitung ini guys. Menambah mood. Nih. Kita akan leader speech dulu. Terus. Kalau kalian perhatikan ya guys. Yang di belakang-belakang ini. Nah. Tiga item ini. Itu flare. Flare. Kita bisa gunakan. Yang dipake sama Stile. Rudy. Sama ini. Untuk ngebangkitin mayat guys. Ada tiga nih. Tiga-tiga. Selesai. Yuk. Kita mulai ya. Expedisi. Atas. Pertama dikasih obor ya. Coba. Coba. Kita liat. BTW. Kalau pintunya dibuka guys. Itu dia bakal ini gak? Bakal keliatan gak? Lampunya bakal. Cahayanya bakal keluar gak? Wah enggak ya. Kocak juga ini. Berarti mau gak mau nih. Aku harus pake. Layer rule satu kali. Nah. Kayak gitu guys. Baru dibangunin. Torch. Satu. Oh ada musuh. Ada musuh. Musuh guys. Apa itu? Ogor Hulk. Jadi ide ini gini guys. Aku udah bangunkan torchnya sampai ujung dulu. Dan mereka tuh gak bisa ngebangun kalau gak di-low. Jadi gini guys. Nih. Satu-satu ya. Nah ada musuh lagi. Parah ini. Yaudah. Kita harus standby nih. Ragol. Bukan menuju ke sini guys. Nah itu tuh 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 tuh. Mundur 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 mundur. Mundur bang bang. Jadi gitu guys. Kayaknya ini metal horornya bakal kepancing nih guys. Kalau kita ngebangun disini. Gimana kalau kita langsung siap-siap aja ya. Kita gunakan ini aja nih. Udah deket. Harus dibantai gini guys. Metal horor. Susah. Tuh tuh. Gak gak gak. Jangan dibiarkan mereka hidup. Oke. Ketiga. Struktur ketiga. Udah selesai temen-temen. Langsung pulang pem. Dan ini bahaya ya. Kalau kita langsung nyalakan tiga-tiganya segaligus guys. Tuh. Setiap kita nyalain. Entity nyerang. Nah ini apa ini? Gak keliatan ini. Guys gak keliatan guys. Oh noktol. Noktol doang guys. Nah kan enak guys. Kalau gini. Jangan ada sembler. Benci banget gue sama sembler. Oh ini masih hidup loh noktolnya. Bentar. Noktolnya ke bawah ya. Ke bawah ya. Jangan dibiarkan dia hidup. Oke. Let's go. Pulang 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 pulang. Oh guys guys guys. Selain noktol. Proximity detector mendeteksi sesuatu. Harusnya ya. Harusnya. Itu psych sealer gak sih? Aduh aku perlu satu lagi nih. Detektornya disini ya. Iya disini nih. Disini nih. Bikin satu. Bikin satu guys. Bikin satu. Psych sealer. Jangan bilang revenant. Mampus kita guys. Kalau ada revenant. Tuh banyak banget psych sealer guys. Hancur kulkas kita. Astaga. Ini harus aku tutup sih. Gak apa-apa. Intinya selain sembler. Masih aman guys. Oke. Aman guys. Aman. Eits sebentar. Ini masih banyak yang hidup. Gak bisa dibiarkan ini. Semuanya harus dibunuh guys. Dan kayaknya temen-temen. Di daerah sini. Yang ini. Nih nih. Aku bikin ini tembok lagi ya. Kayak gini guys. Aku juga kasih cadangan ya. Obor-obor. Tapi ya. Kalau aku mau kesini guys. Pake obor itu lama. Ini pake flare aja. Itu kan bisa direfuel. Menggunakan Biverit. Itu paling cepet sih. Cara paling cepet. Jadi kita pake flare aja ya. 6 x 3. 18 flare kesini. Cukup-cukup. Cukup. Yuk. Ekspedisi kedua. Akan dimulai guys. Aku cari dulu nih. Orang yang punya flare. Oke. Kita mulai lagi guys. Oh. Ada tembok. Pantesan dia gak kepancing. Ada tembok guys. Eits. Sebentar. Disitu aja. Aku pancing satu orang. Enak nih. Kalau satu-satu nih. Guys. Gue gak sadar tadi ya. Gue kan seru mereka pulang. Tiba-tiba mereka lewat sini loh. Iya. Salah-salah. Sorry guys. Gitu. Gitu. Dan gitu. Malah. Malah ini dia. Malah lewat tempat gelap. Nah. Jadi. Kita atur jalannya. Ayo cepat. Beruan bang. Sudah. Langsung pulang. Langsung pulang. Sini. Sini. Kesitu. Lewatin lampu ya. Kira-kira ini musuhnya apa guys. Gak tau guys. Yang mana musuhnya. Kayaknya yang ini deh. Yang jalan-jalan ini ya. Itu noktol sih kayaknya. Noktol lagi tuh. Biar orang-orang bisa istirahat guys. Aku bakal hidupkan maet-maet ini nih. Gak bakal kalah gitu guys. Semakin banyak pasukannya nanti. Guys. Gue jadi punya ide gini loh. Kita pindahin semua mayat kesini ya. Yang ini. Yang atas ini guys. Pindahin semua kesini. Gimana? Paling nanti kita nge-defend dari sembler aja ya. Yang gak susah. Karena dia bisa dari atas. Yang lainnya kan dari sini semua. Nah ini bisa nih. Dibiarin aja disini. Gak apa-apa. Yang ini. Iya sih. Oke oke. Aduh. Yuk guys. Kita expand storage. Terus kita seringkan. Sampai. Sampai situ ya. Jadi kita gak perlu perang guys. Nih. Bisa tidur. Nyembuhin ya. Kena cakaran-cakaran noktol. Noktol nih. Banyak banget tuh. Tapi yang gawatnya itu guys. Kalau misalkan ada event. Deadpool. Nah. Kita yang gawat nih. Kita yang kena ya. Berarti. Taruh. Apa? Atap atap. Taruh atap ya. Ya gitu. Gitu guys. Taruh atap ya. Oke. Kita coba yuk. Kita coba yuk. Lihat guys. Banyak banget. Ini kepenuhan loh. Tuh. Kepenuhan. Gak bisa. Dan disini ya. Itu ada apa semacam. Bau busuk-bau busuk gitu guys. Jadi aku harus ubah nih. Tempat keluarnya disini. Tapi disini boleh kok. Ditetap bolongin. Boleh. Boleh. Jadi untuk kondisi kita. Sementara kayak gini ya guys. Persediaan makanan. Masih oke. Pasukan cadangan. Masih banyak banget. Dan ini bakal nambah terus loh. Tapi. Aduh. Aku. Harus menghindari ini ya. Jangan lama-lama guys. Dan kena itu. Oke. Sekarang. Kita. Langsung menuju kesini ya. Temen-temen. Enaknya dari sini guys. Nih nih. Kalo liat nih. Ada lampu kan. Nah. Kita bikin aja nih. Bikin. Pintu disini. Jadi enak. Gitu aja guys. Nah. Harusnya udah bisa nih. Disini ya. Kita defend disini yuk. Bisa yuk. Bisa yuk. Terlalu jauh. Deket dulu. Mati satu guys. Aman. Monolith twisting. Empat jam temen-temen. Something is happening. Get ready. Waduh. Ini sebentar. Ketinggalan jauh banget. Bisa gak nih. Mengejar ketertinggalan. Dan kesini. Oke. Perhatikan ya. Jangan sampai dia tersergap. Atau flirnya mati. Nah itu yang bahaya tuh. Entity attack. Oke. Guys. Langsung aja. Satu orang. Bakal ngidupin. Ini. Hidupin ya. Aku gak tau entity nyerangnya apa. Oh ini ini. Ini apa nih. Apa ini. Noctol. Noctol lagi guys. Fix meninggal ini. Lihat. Cepet banget. Malah lewat situ. Kocak sekali. Tersergap dia temen-temen. Satu korban. Aduh. Sex healer juga ternyata. Cepet. Lemparin. Nah. Balik. 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 Balik bang. Balik bang. Aduh. Pionanya guys. Dua korban. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Jauh sekali. Rescue yuk. Rescue yuk. Lihat guys. Banyak banget. Cimeranya nih. Tuh. Ini cimera ya. Dia gak bisa. Gak bisa jalan loh. Nyangkut nih. Nyangkut guys. Gimana ya caranya. Biar kita. Kasih space kosong gitu. Dimana. Nah. Gitu. Lewat sini. Lewat situ. Keluar ya mereka. Yang ini guys. Kasian sekali kamu. Dua jam lagi. Tenang. Kita masih punya. Hats yang original ya. Masih ada yang original. BTW ini 0,5 jam lagi guys. Twisting intensifies. Something is about to happen. Guys. Sebentar. Ini apa ini? Metal horror 6 biji. Oh. Sekarang ada bola-bolanya guys. Kita bisa pergi ke dalam sini katanya. Oke. Nanti dulu. Nanti dulu ya. Itu ada metal horror loh. Oh. Oke oke. Kita pancing yuk. Pancing metal horornya. Pancing metal horornya guys. Ih lambat banget di rawa-rawa ini loh jalannya. Tuh. Heartnya meninggal. Tuh. Tuh. Udah kepancing tuh. Toalnya banyak guys. 6 guys. Biasanya kita 4 ya. Maksudnya 4. Sekarang 6. Guys. Kocak banget ini. Jadi pasukan kita tuh unlimited ya jadinya. Bikin aja terus tuh. Penghidup mayat. Kita lihat ya. Kita gak usah ikut. Kita gak usah ikut. Langsung aja. Biarin para sembler-sembler ini. Eh tapi ada waktunya. Bener. Ada waktunya guys. Aduh 1 jam lagi. Yaudah 1 jamnya kita disini nih. Stay disitu. Ternyata guys. Metal horor ini. Masih hidup semua tuh. Gigi banget ya. Ada 1 nih yang jatuh ya. Ada 1 yang jatuh. Yang ini masih selamat semua loh. Wah. Keras banget cuy. Yaudah guys. Disini gue bantu lagi ya. Ayo. Kita bantu guys. Eh 1 orang selamatin. Bener. 1 orang selamatin. Dennis. Kamu selamatin Dennis. Selesai juga guys. Bentar bentar. Maksudnya ada yang hidup ya. Ini satu lagi nih. Oke. Harusnya. Aman gak sih guys. Kondisi udah agak aman nih temen-temen. Aku. Sekarang mau masuk kesini ya. Kita pilih orang pertama nih. Nih silahkan nih. Deactivate. Apa yang terjadi? Temen-temen. Tiba-tiba. Rudinya berada di sebuah. Aneh ya. Yang gak tau nih dimana. Oh. Jadi ini yang dimaksud. Void itu guys. Terus. Kirim koloni untuk menyentuh ini. Kita bisa sentuh. Ini apa sih? Twisted Arkothek Support. Buat apa? Gak bisa dihancurin ya. Gak bisa kan ya guys. Dan disamping-samping sini ada tembok guys. Kita gak bisa explore ya. Iya. Kayaknya gak bisa explore deh. Tuh ada ini ya. Metal mask gini ya. Gak bisa. Iya guys. Guys. Kita sentuh ya. Disini ada pesan temen-temen. Jadi Serudy itu merasakan ada sebuah fisik energi yang memasuki kepalanya gitu ya. Intinya gitu guys. Bahasanya susah banget ya. Dan dia bisa mendisrupt. Atau kita bisa merge with the void. Makanya disini guys. Pilihannya ada dua nih ya. Ada dua pilihan. Kita bisa hancurkan linknya. Artinya point ini hilang. Gitu kali ya. Atau tetap kita biarkan guys. Kita menyatu dengan void. Mungkin kita coba yang pertama dulu ya guys. Gue udah save filenya. Nanti kita akan disrupt linknya dulu. Baru kita coba yang ini. Kira-kira bedanya apa gitu. Disrupt the link. Tuh jadi hancur temen-temen. Jadi energi yang mengalir itu sudah distabilisasi temen-temen. Wow menarik menarik. Rudy rejected the void. Intinya gitu guys. Coba ya kita skip ya. Oh ternyata kita bisa masih lanjut guys. Di gamenya. Nih kalian lihat nih. Banyak banget sesuatu yang terjadi ya. Quest komplit. Anomali monolith oke. Terus kita dapat relasi tadi. Plus berapa? Gak tau 50 kali ya. Ke semua orang yang bisa dijadikan temen. Menarik dan. Rudynya balik. Gitu doang. Oh ininya juga rusak guys nih. Monolithnya rusak. Tampilannya kayak gitu. Tapi tetap bisa distudy ya. Hmm oke. Tapi gak ada lagi ya temen-temen. Nih udah semua nih. Udah terhisa semua. Oke kali ini. Kita pilih yang bawah guys. Impress the void. Bedanya apa? Beda dia gak hancur. Nah pesannya agak sedikit berbeda ya. Intinya si Rudy embrace the void. Kita menyatu dengan void guys. Dan sama. Game-nya bisa lanjut. Tapi bedanya guys. Kita gak dapat relasi. Terus ini. Masih bagus bentuknya. Dan Rudy kembali. Rambutnya. Jadi. Uti temen-temen. Dan kalau kalian baca lagi. Jadi si Rudynya. Gak perlu tidur guys. Gak perlu comfort. Dia juga ada ability baru katanya. Oh ini. Lihat nih. Berarti aku bisa drafting. Guys. Ada void terror. Menyebabkan orang lari dan ketakutan temen-temen. Ini guys. Bedanya guys. Tuh. Matanya kosong. Rambutnya putih. Artinya temen-temen. Dengan kita sudah. Menghancurkan monolith. Atau ya. Impress the void tadi. Kita udah bisa dibilang. Menamatkan game. Rimworld Anomali. Jadi untuk gameplay kali ini temen-temen. Itu. Kita bisa merasakan horror ya. Di Rimworld. Mulai dari kita bisa nangkep anomalinya temen-temen. Terus diteliti. Dan tentunya ada event-event yang unik. Di luar nalar semua. Apalagi ditambah item-item barunya guys. Hidupin wayat. Terus ada serum. Bisa bikin pasukan. Tapi menurut gue ada minusnya juga nih guys. Kita kalau mainin gameplay DLC Anomali. Itu gak kerasa loh. Di DLC yang lain ya. Biotechnya gak kerasa. Terus yang royalty. Yang ideologi. Itu gak kayak kehubung gitu. Jadi masih kayak beda banget. Tapi secara overall ya 8 per 10 lah. Bagus guys. Recommended buat kalian ya. Yang pingin beli DLCnya Rimworld. Oke. Dengan begini temen-temen. Kita akhiri dulu ya. Untuk series gameplay di Rimworld Anomali. Kita bakal ketemu lagi di next game. Sub indo by broth3rmax